Hai guys, welcome back to my channel, Wede Elvia Jadi, di video kali ini temen-temen banyak yang gak tau Kalo kemarin tuh aku udah sidang KTI tanggal 3 Mei 2021 kemarin Dan sekarang aku tuh udah bekerja, udah kerja Mengisi waktu luang jadi freelance di perusahaan Puku Kujang Klinik buat swab, IG-nya tuh Antigen Jakarta Jadi aku tuh kerja disitu, kerja di Jakarta, tepatnya di Kemang Aku disitu, udah sekitar 1 bulanan Dan sekarang aku mau share seharian aku, aktivitas di Jakarta gimana Dan pokoknya aku mau sharing seharian aku Temen-temen jangan lupa nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye Maaf ya guys, aku bikin videonya sambil tiduran Karena aku capek banget Baru selesai kerja sekarang sekitar jam 4 gitu Jadi aku, apa namanya, istirahat dulu Lanjut lagi, besok kita kerja lagi Dan besoknya gitu lagi gitu lagi Jadi ya buat kalian yang anggap perawat kerjanya susah Perawat, nyari kerjanya susah itu Ditampis deh pokoknya mah Aku belum lulus, aku belum Apa namanya, belum wisuda Tapi sekarang aku udah kerja Karena emang lagi banyak dibutuhin banget Apalagi garda terdepan ya Lagi musim corona kayak gini Jadi ya Semangat aja Oke, jadi pagi-pagi aku bersih-bersih Siap-siap Terus aku langsung cus OTW ke tempat klien aku Ini masih pagi banget ya guys Sekitar jam setengah 8an Nah ini aku udah minta izin juga Untuk videoin proses swab antigennya Keluarganya bager banget Baik banget Jadi aku dibolehin buat Medioin atau Apa ya Mendokumentasi proses swabnya Jadi aku tuh Untuk mengisi waktu ruang Sebelum wisuda Dan hukum Aku kerja di Perusahaan Pupuk Kujang Dan aku ditempatin Jakarta Jadi buat mengisi waktu ruang Aku kerja di Jakarta Jadi sekarang aku lagi menikmati banget sih Masa-masa menunggu wisuda dan hukum Jadi lebih bermanfaat aja gitu Waktu aku Daripada aku Diem aja di rumah Jadi aku ngisi waktu ruang Untuk kerja Terus aku lanjut lagi Ke rumah klien selanjutnya Jadi tiap hari gitu aja Karena kita home care Jadi kita ya ke rumah-rumah Dan sekarang ke hotel-hotel Dan yang seru lagi Kita sering swab artis Selebram Ini kita lagi nunggu Awok Karin Kita mau nge-sweb Awok Karin Oke jadi tanti jan malem-malem Untuk berangkat besok Hopefully Iya Selalu lebay deh Drama Drama Biasanya nyolok-nyolok Gak apa-apa Jadi aku kerja bareng sama IPA Kalian pasti tau ya Di video alasan kuliah perawat Nah terus kita otw pulang Karena kita udah selesai 8 pasien hari ini Jadi aku tuh sekarang udah selesai Nge-sweb Klien Jadi sekarang aku mau mandi Dan Aku mau ngasih tau Body care Selama ini yang aku pake Apalagi aku tuh sekarang panas-panasan Tiap hari Muta-muta Jakarta Guys panas banget Sumpah Jadi aku bakal Kasih tau Body care yang aku pake sekarang Oke Jangan kemana-mana Yuk Tonton sampai habis Jadi sebelum mandi Aku excited banget Buka paket Dari kiriman Scarlett Soalnya Body care aku udah abis Yang selama ini aku pake Aku tuh pake Scarlett guys Liat Boxnya safety banget Dalamnya tuh udah ada Bubble warp nya Jadi Temen-temen gak khawatir Kalau barangnya Bakal pecah atau tumpah Nah ini aku beli varian yang terbaru Yaitu varian Jolie Terus sabunnya yang Cucumber Terus ada juga Body scrub Yang pomegran Sama aku dapet Stiker Ucapan Dari Scarlett Sama ada stiker-stiker Lucunya Tuh Biasanya aku tempel di kaca sih Nah Ini adalah rangkaian Body care aku Sama ini Oke langsung aja Pertama-tama Aku mau Pake body scrub Nya dulu Karena Pasti kulit aku udah kotor banget Seharian muter-muter Jakarta Dipenuhi dengan debu Dan polusi Nih aku pake yang Pomegran Nah ini teksturnya tuh Bener-mener lembut dan wangi banget guys Gampang banget Diaplikasiin di kulit Terus Yang bikin aku Senengnya lagi Dia scrubnya tuh Nggak sakit sama sekali guys Jadi kita aplikasiin semua Ke badan kita Nah Sampai dia tuh Berjatuhan Coklat kayak gitu Berarti Kotorannya udah terangkat semua Terus Aku langsung Di otw mandi Nah untuk sabunnya Aku pake yang Parian Cucumber Nah ini tuh Dalemnya Udah ada kayak Putiran-putiran scrubnya itu Jadi dia memudahkan Kerja Dari body showernya Untuk mengangkat Sel kulit mati Dan kotoran kita Tuh Udah ada scrubnya Dan wanginya seger banget Kalian wajib coba Pokoknya Oke setelah mandi Aku langsung Pake body lotion Dari Scarlett Ini aku pake Varian terbarunya Yaitu Varian Jolly Nah untuk varian ini tuh Aromanya itu Mirip dengan Wangi YCL Black Opium Dead Parfum Yang mana Dia tuh Wanginya soft banget Terus teksturnya itu Bener-bener lembut Gampang banget Diaplikasiin ke kulit Dan Wanginya soft banget Aku suka Nah setelah Diaplikasikan ke kulit Dia tuh gak ngeblok Sama sekali Dan yang penting Dia tuh Udah mengandung Glutation Dan vitamin E Niacimate Dan Cosic Acid Fungsinya untuk Mencerahkan Melembabkan Dan menutrisi kulit Tuh Liat perbedaan Sebelum dan sesudah pake Untuk yang sebelah kiri Aku udah pake Nah yang sebelah kanan Yang dibawah itu Belum pake Keliatan kan Bedanya Yang Saking aku cintanya Sama Scarlett Liat Sampai aku punya Banyak banget Variannya Hampir semua varian Aku punya Dan Semua varian ini Dijual dengan harga 75 ribu Saja Dan Pastinya Not tested on animals Temen-temen wajib coba Silahkan order Di At Scarlett Wetening Daily activity aku Kegiatan sehari-hari aku Selama di Jakarta Jadi Pagi-pagi aku siap-siap Terus Mulai Sweb Ke berbagai tempat Karena aku Homecare Jadi ke Rumah-rumah Ke apartemen Ke hotel-hotel juga Jadi ya Sumpah Seharian di jalanan Kena debu polusi Jakarta Jadi Wajib banget Perawatan kulit Karena Aku mau kasih tau Ke temen-temen juga Kalau Scarlett itu Bener-bener Produk lokal Yang sangat Dibutuhkan oleh Kulit kita Karena Dia mengandung Glutationa Vitamin E Yang mana Dia melembabkan Dan menutrisi kulit Dan menjaga kulit kita Dari sinar Ultraviolet Yang berbahaya Untuk kulit kita Jadi temen-temen Wajib banget Cobain Semua produk Dari Scarlett Karena Varian-variannya Itu wangi-wangi Banget Kayak aku pake Parpum gitu Seharian Jadi temen-temen Aku tuh Dikira aku pake Parpum Padahal aku Cuma pake Body lotion Aja dari Scarlett Yuk Buruan di order Terima kasih Bersambung